Terima kasih. 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 Bagian kedua, kegiatan-kegiatan yang kita laksanakan di luar agenda yang diprogramkan. Kemarin ketika slide yang sempat terpirim yang dibuat patio, ada istilah usaha khusus. Yang dimaksud dengan usaha khusus itu adalah kegiatan-kegiatan yang di luar RKA yang teman-teman berkreasi. Misalnya, teman-teman di Sinjai sempat mengadakan beberapa kali Zoom misalnya. Di kompeten lain juga ada kegiatan-kegiatan Zoom. Nah, tetapi itu adalah bagian di-backup oleh teman-teman dari depisi kehumasan atau bagian kehumasan. Meski di Kabupaten Kota yang 3 itu kan memang humas itu ada di PHL. Nah, kerja-kerja yang berkaitan dengan kehumasan yang tidak ada dalam RKA itu disampaikan. Yang nanti RI juga akan menjadi catatan bahwa ada kegiatan-kegiatan yang sebenarnya menarik dan penting yang dikerjakan oleh teman-teman di Kabupaten Kota yang tidak dianggarkan di kegiatan perhumasan. Itu juga dikuraikan di situ. Kemudian, kita mencoba melihat di pemberitaan yang telah dipublis oleh teman-teman humas. Baik berupa berita maupun opini yang ada dalam website kita selama tahun 2020. Kira-kira berapa jumlah publikasi di Mayu Berita maupun opini di tahun 2020 yang ada di website kita. Nanti juga itu digamparkan. Kemudian, ya kalau perlu memang bisa sampai berinci. Misalnya bulan sekian, sekian berita. Bulan sekian, sekian berita. Sehingga nanti kita akan lihat progresnya. Tentu progres ini tidak menggamparkan bahwa ketika naik itu berarti lebih baik, tapi bisa jadi mungkin topik-topik atau pembicaraan pemberitaan berkaitan dengan kepemiluan atau berkaitan dengan Bawaslu tidak banyak dibicarakan. Tetapi itu bisa menjadi progres untuk kita melihat pada bulan ini banyak hal yang menjadi pemberitaan disampaikan, diberitakan kegiatan-kegiatan kita. Kemudian, jumlah pengunjung website di Bawaslu. Kenapa ini penting? Bagian C, D, E ini menjadi penting karena ini akan menjadi ukuran nanti di tahun 2021. Tahun 2021 nanti kita memang sudah punya target untuk pemberitaan. Termasuk pengunjung website kita. Sekarang ini sudah sampai seberapa banyak pembaca atau pengunjung di website kita. Jangan sampai website kita selama ini sudah terpasang, tetapi pengunjungnya kurang misalnya. Nah ini sehingga nanti tahun 2021 akan memaksimalkan pengunjung. Demikian juga dengan followers masing-masing medsos kita. Baik di FB, Facebook, Twitter, IG, ataupun di Youtube kita. Jadi kita coba lihat berapa misalnya yang telah mengunjungi di Youtube kita. Berapa yang sudah sampai mensubscribe misalnya. Itu dicatutkan. Itu akan menjadi standar kita untuk melangkah di tahun 2021 nanti. Nah ini pemberitaan yang kita buat. Pemberitaan yang kita akur. Pemberitaan yang kita akur baik di web kita maupun di medsos kita. Kemudian kita juga ingin mencoba konkret bagaimana pemberitaan kegiatan bawaslu yang dilakukan oleh media eksternal. Apakah media cetak, media online, atau media penyiaran radio dan televisi. Ada nggak pemberitaan-pemberitaan media eksternal tentang kegiatan kita. Tentang kegiatan bawaslu di Kabupaten Kota. Nah itu juga mohon dicoba di cover, mohon dicoba di potret sebagai laporan kita. Nah terakhir mungkin kalau anggaran sudah dimasukkan di bagian A karena berkaitan langsung dengan program RKA anggaran maka bisa juga di bagian akhir ini hanya bicara tentang ketenagaan. Ketenagaan ini bukan hanya orangnya tetapi mungkin bisa memotret latar belakang pendidikan misalnya atau keterampilan kemampuan bias sehingga bisa menjadi bahan evaluasi. Karena di bawaslu RI juga sudah memprogramkan kegiatan-kegiatan yang sifatnya pembinaan penguatan kapasitas kehumasan. Nah itu akan dilihat dari kemampuan di staff kita. Sejauh mana kemampuannya sehingga bisa pelatihan apa yang akan diberikan nanti oleh bawaslu. Itu yang ingin digambarkan dalam laporan kita. Nah terakhir adalah mungkin kendala dan tantangan dihadapi oleh kerja-kerja kehumasan kita selama kurun waktu tahun 2020. Ini tentu berlaku baik untuk teman-teman kabupaten kota yang berpikada maupun yang tidak berpikada. Karena ini akan selalu memotret kegiatan-kegiatan tersebut. Terakhir adalah bagian penutup. Saya kira ini format laporan akhir yang diharapkan dapat dibuat. Hanya memang karena ini baru disampaikan juga oleh RI. RI mematok kita berharap bahwa itu sudah bisa disampaikan ke bawah seluruh RI paling lambat tanggal 16 Maret. tanggal 16 Maret adalah batas akhir penyampaian di RI. Hanya memang mungkin tidak semua bisa berangkat. Mungkin kabupaten kota yang masih punya anggaran APBD masih bisa digunakan, mungkin bisa berangkat untuk mengantar ke RI. Tapi kalau yang tidak mungkin juga bisa disampaikan ke bawah seluruh provinsi. nanti bawah seluruh provinsi meneruskan ke bawah seluruh RI. Nah kalau tanggal 16 itu batas akhir di RI, maka kalau mau disampaikan ke bawah seluruh provinsi, paling lambat tanggal 14. 13-14 paling lambat itu sudah disampaikan ke bawah seluruh provinsi, agar bawah seluruh provinsi bisa meneruskan ke bawah seluruh RI untuk laporan-laporan tersebut. Nah, saya kira ini adik-adik sekalian berkaitan dengan laporan akhir kita. Saya berharap juga, saya yakin teman-teman, apa namanya, teman-teman di kabupaten kota sejak awal sudah mengumpulkan. Saya tanya kemarin misalnya di Sidrat, saya coba cek. Sidrat sudah punya tinggal apa namanya menangkutkan pare-pare. Saya kira di kabupaten- kabupaten lain juga bahannya sudah siap. Adik-adik kita yang di rumah sudah menyiapkan semua, sehingga kita bisa mencoba menuliskan, menarasikan dalam laporan yang tidak usah panjang-panjang. Tidak usah tebal-tebal. Cukup misalnya terkait, misalnya kalau yang lebih bagus, ada kegiatan-kegiatan yang mau disampaikan, ada bukti-bukti, ada foto satu dua lembar, tidak usah semua, tidak usah banyak. Satu dua lembar perkegiatan, medsos kita bisa di halaman depannya di screenshot, untuk menggambarkan itu dan itu bisa disampaikan, dilampirkan di laporan kita untuk menggambarkan tentang itu. karena cuma slide setelah selanjutnya, Adin. Sekedar menggambarkan. Nah, ini tahun 2021, itu akan lebih dirinci lagi. Ini programnya RI, sudah disampaikan ke kita. Tahun 2021, pertama punya target pemberitaan. Nanti juga kita akan harus buat misalnya. Nah, jumlah berita misalnya, grafik berita per bulan, jumlah rata viewers berita. Misalnya kita membuat 5 berita yang viewersnya tertinggi, jumlah pengunjung website, grafik pengunjung web dalam satu tahun. Jadi, hal-hal semacam ini akan lebih dirinci nanti di tahun 2021. Jadi, kita punya target-target semacam ini, sehingga di bawah selu nanti data-data yang mengunjungi pemberitaan kita, membaca pemberitaan kita, termasuk medsos kita, itu akan ter-cover. Demikian juga dengan pemberitaan yang diberitakan oleh media-media eksternal kita. Sehingga nantinya, bahkan nanti bahwa selu nanti sampai akan membuat survei kepuasan masyarakat tentang tampilan web dan sebagainya. Ini akan menjadi bagian kerja kita tahun 2021 untuk mengoptimalkan kerja-kerja kita di Indonesia. Untuk itu ada di sekalian, mungkin slide terakhir. Ya, ini target pelaporan tadi tuh. Terus. Terus. Nah, ini untuk tahun 2021 yang kita coba DRI juga membuat hal semacam ini, bahkan sampai kepada buku, mana namanya, buku kendali. Misalnya target pemberitaan dan publikasi di website dan medsos. Berapa berita di website kita untuk per tahun misalnya. Ada yang menargetkan 100. Tapi di sidrap kemarin saya sempat tanya, sempat dihitung tahun 2020 tanpa ada pilkada, mereka sempat membuat berita 147 misalnya. Nah, mungkin di tahun 2020 supaya target kita lebih ada progres naiknya, kita naikkan sedikit misalnya, sehingga ada progres dari pemberitaan yang kita miliki. Misalnya untuk tahun 2021. Followers di, apa namanya, FB kita, IG kita, Twitter kita, maupun YouTube, mungkin ada target. Kemudian kalau mau buat jurnal atau bulletin, di bawah seluruh provinsi juga lagi berpikir, mungkin bukan lagi bulletin dan jurnal dalam bentuk cetak, karena di RI juga sudah bulletinnya atau jurnalnya sudah dalam bentuk PDF. Nah, mungkin teman-teman juga bisa membuat jurnal atau bulletin dalam bentuk PDF, yang kemudian di-upload di website kita. Nah, ini juga bisa dilakukan. Bisa jadi program misalnya, karena ya tentu kalau kita melihat anggaran kan hampir tidak adalah anggaran kita. Mesti padahal semestinya dihumas ketika tidak ada agenda pilkada, maka kata Pak Abhan, yang menjadi andalan kita halapan untuk membangun citra lembaga kita adalah di kehumasan. Oleh karena itu kerja-kerja kehumasan yang meski tidak di-backup oleh anggaran yang cukup, tetapi kita minimal ada yang bisa kita hadirkan di kerja-kerja semacam ini yang fasilitasnya sudah ada. Kita sudah punya web, kita sudah punya akun medsos, tinggal bagaimana adik-adik di staff kehumasan. Tentu ini, seperti saya sampaikan di citrat, adik-adik staff yang lain dan bahkan apa namanya, kita semua adalah menjadi bagian dari kerja kehumasan. Bukan hanya staff yang menongkromi humas, tetapi staff-staff yang lain ketika tidak ada agenda banyak tentang pilkada, maka diharapkan bisa mem-backup kerja-kerja kehumasan. Nah di profesi kami juga sudah memprogramkan, dekat ini staff-staff yang lain kita akan coba panggil, duduk-duduk di meja bareng-bareng, panggil Pak Ketua, panggil teman-teman yang punya kemampuan jurnalistik, mengajari teman-teman staff untuk menjadi jurnalistik di bawah seluruh, khususnya untuk mem-backup kerja-kerja kehumasan. Jadi tidak bisa kerja sendiri, ini mesti dikerja keroyokan sama-sama. Kemudian teman-teman humas bisa menargetkan, misalnya kayak di media ada rapat mingguan, misalnya untuk penetapan target topik kegiatan pemberitaan dan publikasi minggu depan apa. Jadi sudah ada rancangan semacam, sehingga terprogram kerja kehumasan kita. Kita sudah punya program, kita sudah ditanyakan di bagian-bagian mana punya kegiatan, kita sudah punya program. minggu ini kita akan bekerja ini, minggu ini kita akan bekerja ini. Nah ini juga bisa memaksimalkan pencapaian target pemberitaan kita. Pemberitaan kita ini mungkin tidak tiap hari, tapi bisa jadi satu hari ada dua tiga berita, hingga target kita bisa tercapai. Ada rapat bulanan untuk evaluasi capaian target pemberitaan dan publikasi. Teman-teman di humas bisa rapat bulanan untuk mencoba mengevaluasi bagaimana target kita tercapai atau tidak dalam hal pemberitaan dan publikasi yang kita sampaikan. Nah supaya pemberitaan kita ini target pengunjung web kita juga besar, sekali lagi kerja barang. Teman-teman humas sudah membuat berita, tolong linknya di-share ke grup WhatsApp, dan kemudian semua staff, semua pimpinan diharapkan juga merepost, mengirim ulang link-link pemberitaan kita di media sosial kita, agar semua followers kita, baik secara pribadi maupun lembaga, ikut membuka atau mengklik link tersebut. Masalahnya selama ini yang perlu kita coba konsolidasikan adalah bagaimana pemberitaan-pemberitaan yang kita menguas di web kita itu dapat dilihat, dibaca oleh eksternal atau orang-orang luar yang lebih luas. Nah caranya dari kita, tolong ikut mas kalau sudah ada berita, linklah ke apa namanya, ke WA kita, WA Group, agar semua staff, semua pimpinan bisa merepost. Saya lihat grup-grup kita selama ini lebih banyak disesaki dengan mengirim atau link-link berita dari berita-berita yang lain. Ini akan lebih bagus, setiap saat kita coba melihat link pemberitaan kita, lalu kita repost di media sosial kita masing-masing, agar pembunjung pemberitaan kita, web kita terus semakin lebih banyak. Nah kami juga di provinsi akan melakukan rapat, misalnya satu kali dalam tiga bulan, untuk mengevaluasi dan memonitoring pemberitaan di kabupaten kota. Nah ini kami lakukan untuk mencoba melihat, agar kita saling menyemangati. Provinsi juga disemangati, kabupaten juga bisa disemangati oleh kita semua. Kemudian teman-teman dari kumas, ada yang mesti mungkin kalau kumasnya hanya satu, mungkin dari staff lain bisa diminta untuk fokus misalnya, atau membantu melihat pemberitaan-pemberitaan yang ada di media eksternal, baik cetak maupun online. Kita coba, sampai kalau di lembaga-lembaga asing, itu semakin senang kalau pemberitaan mereka, kegiatan mereka diberitakan oleh media eksternal. Nah kita coba identifikasi, setiap ada kegiatan kita atau ada pemberitaan di luar, bagaimana pemberitaan itu kita coba kolek, kita kumpulkan, link-linknya kita kumpulkan, kalau perlu setiap minggu kita cetak, kita buat, setiap bulan kita buat, sekian berita online yang memuat tentang kegiatan kita, Bawaslu. Nah selain memuat itu, selain identifikasi itu, juga kemudian mencoba mengevaluasi beritanya, adakah berita miring? Kalau ada berita miring, maka berita miring itu juga harus disampaikan ke pimpinan, agar kemudian di respon. Nah inilah tugas Bawaslu, sehingga upaya kita untuk membranding. Ada pemberitaan miring tentang Bawaslu di luar, HUMAS kemudian sampaikan ke pimpinan, tanggapan dan respon pimpinan, kemudian kita muat, baik di media kita maupun kita lempar ke media eksternal untuk merespon atau membranding pulang atau memperbaiki image pembaca media terhadap apa yang dibuat tentang Bawaslu yang dianggap kurang memuntungkan posisi kita. Nah di samping itu adik-adik sekalian, ya tentu kita melaksanakan agenda yang direncanakan, baik yang ada di RKA ataupun kegiatan-kegiatan lain yang merupakan inovasi dan kreativitas kita semua. Tentu sangat termatas kita, karena anggaran yang sangat kurang, betul-betul kita sadari itu, tetapi kami, sahabat-sahabat, teman-teman, ada di sekalian memiliki ide-ide yang bisa dilakukan untuk pengembangan kerja-kerja kerumasan kita. Kami juga di provinsi merasakan hal yang sama, sehingga membutuhkan kerja-kerja kreatif dari kita agar branding lembaga kita, karena ini kita humas diberi amanah yang besar untuk membranding lembaga, meski memang masih sangat terbatas backup kebijakan dan backup anggaran yang dialokasikan ke kerja-kerja kerumasan. Saya kira itu adik-adik sekalian yang saya mungkin bisa sampaikan di kesempatan ini. Kami berharap juga teman-teman Kabupaten Kota yang ada di staff yang membutuhkan apa namanya, sehingga teman-teman di bawah seluruh provinsi dapat membantu, asistensi untuk pembuatan laporan ini, sehingga laporan kita bisa dapati paling lambat tanggal 14 Maret, sudah mumpul di provinsi, karena 16 Maret itu adalah batas akhir laporan diterima di Jakarta. Sekiranya itu adik-adik sekalian, terima kasih. Terima kasih kepada sahabat-sahabat pimpinan bawah seluruh provinsi kota, jadi staff yang sempat hadir pada kesempatan ini, menyita waktu adik-adik sekalian yang mungkin sudah ada yang mesti istirahat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sedikit lagi ya sekalian, jadi dari provinsi, dari pusat itu, itu berita dalam laporan dalam bentuk manual, dalam bentuk tulisan, tetapi bisa juga dilengkapi dengan dalam bentuk video. Kalau ada yang ingin membuat video, pemberitaan, ada apakah Kaledeskop kayak di Sidra, atau mungkin ada model-model lain, silakan. Jadi kreativitasnya sepanjang isinya sama. Ya, kalau ada yang mau ditanyakan, silakan. Ya, mungkin kabupaten yang ingin bertanya, mungkin langsung saja. Atau mungkin bisa kita list, sudah berapa persen, tiap-tiap kabupaten sudah sejauh mana laporannya dibuat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Berita Wardana, Kabupaten Pindrang. Siap. Terima kasih pimpinan. Tadi sudah diuraikan terkait dengan tidak usah tebal-tebal. Yang saya mau tanya kira-kira sampai sejauh berapa halaman pimpinan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih pimpinan. Terima kasih. 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 luar biasa Pak Kadir yang masih punya anggaran Pak Kadir bisa ke Jakarta saya sementara tunggu minta agar ada surat dari RI, jadi bisa diantar ataupun yang sampai di provinsi juga bisa insya Allah pimpinan merangkat selayar 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 kalau mulut kumpah Pak Kadir kalau mulut kumpah diam-diam di bulu kumpah itu pimpinan saya banyak-banyak Pak Kadir kalau sudah cukup gimana kalau untuk tenis mungkin Pak langsung berhubungan dengan saya saja nanti Pak teman-teman staffnya yang itu jadi adik-adik staff di kabupaten kota jika ada yang kurang apa namanya nanti langsung berhubungan dengan staff di bawah surat provinsi bahkan kalau ada yang apa namanya nanti bawah surat provinsi juga sekiranya bisa ke kabupaten lah untuk dilihat-lihat teman-teman siap untuk progres mungkin nanti saya update di grup Pak izin Pak mantap Pak Edir mantap sekali memang rumah provinsi ngeri ngeri enak Maros ini pimpinan siap cukup ya iya pimpinan cukup iya iya pimpinan iya gimana Amkan ada masalah deh alhamdulillah sampai hari ini masih sihat-sihat dan semuanya running well cuma kan hari ini waktunya singkat untuk buat laporan akhir untuk tahun 2020 tapi insya Allah akan kami laksanakan semaksimal mungkin untuk menghadirkan laporan sebagaimana mestinya untuk kegiatan tahun 2020 walaupun sebaiknya dari awal pimpinan dari tahun kemarin bahwa akan melakukan laporan akhir juga untuk keumasan supaya itu juga terintegrasi bagaimana meningkatkan terkait tentang bagaimana bawah selu baik dari segi media online maupun media elektronik ketak sehigianya kan harus berbanding lurus lah dengan apa yang mesti yang kita lakukan untuk tahun 2021 tetapi saya lihat hampir tidak ada kegiatan kehumasan untuk tahun 2021 tidak ada mudah-mudahan saya salah baca mungkin jadi semuanya kita lakukan ya apa yang mampu kita lakukan kita lakukan tanpa kita menunggu dari hal apapun dan dari siapapun dan pasti tugas kita lakukan dengan baik dan walaupun dalam suasana COVID itu yang sangat membuat drop kita semua kegiatan-kegiatan terima kasih terima kasih ya memang kondisinya begitu di provinsi juga namanya ya kita maksud apa yang ada ini juga laporan dari bawah selu hari apa itu disampaikan tentang mestinya adalah kita juga sampaikan tapi tempatnya juga baru di menurutkan oleh bawah selu itu mas kita diskusikan sekitar itu terima kasih atas perhatiannya mudah-mudahan kita bisa selesaikan laporan kita tidak usah tembal-tembal Pak Ripa ya ya insya Allah sudah sangat banyak ya buatlah penamanya untuk disampaikan ke Bita agar kita bisa ya sampaikan ke RI kalaupun kami tidak berangkat ke RI paling dikirim ke Jakarta untuk disampaikan dan kita di provinsi baru buat Pak Ripa sekiranya demikian teman-teman sekalian hal-hal yang masih perlu dikoordinasikan koordinasi langsung dari staff ke staff provinsi untuk kelengkapan laporan akhir kita sekiranya demikian terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tanya Gipirang Tanya Gipirang Hei Pani Masih di jalan Terima kasih